salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan channel saya channel berbagi informasi dan pada kesempatan pagi ini admin akan berbagi informasi seputar syarat-syarat apa saja yang diajukan untuk pendaptaran UKM pada tahap 2 dimana kita tahu ya bahwa untuk tahap 2 ini diperpanjang waktu pendaptarannya hingga akhir November 2020 buat kawan-kawan yang belum daftar silahkan daftar dan siapa saja yang mendapatkan rejeki ini dana hibahnya adalah 2,4 juta rupiah bagi pelaku usaha mikro dan kebetulan pada saat ini admin juga ini membaca melihat tetangga admin yang mendaptarkan UMKM untuk tahap 2 untuk penjelasan selanjutnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin bersemangat dalam mencari berita beberapa hari kebelakang banyak komentar di channel admin yang menanyakan bahwa bang bagaimana sih ini syarat dan cara mengajukan UMKM untuk mempermudah dan supaya masyarakat tidak bingung khususnya di perdesaan apabila kalian ingin mendaptarkan UMKM ini bebas yang penting yang mendaptarkannya mempunyai usaha atau bidang usaha untuk di perdesaan atau di kelurahan datang saja ke kantor desa atau kantor kelurahan nanti disana akan ada formulir isian tetapi bagi kawan-kawan yang dekat dengan dinas kooperasi ya langsung saja ya ke dinas kooperasi karena di perdesaan itu jauh ke dinas kooperasi maka dari kantor desa ada seolah yang mengkolektifkan agar masyarakat tidak terlalu jauh mengantarkan berkas-berkas untuk pengajuan UMKM kita langsung saja contohnya seperti apa ya ini adalah contoh berkas dari tetangga saya yang mengajukan UMKM disini terdapat isian ya ini dari mulai nama nomor nick maaf ini saya jauhkan karena saya lagi males mengedit ya untuk nomor nicknya itu kan tidak boleh sembarangan disini ada nama nick nama lengkap alamat usaha jenis usaha apakah berdagang berdagang itu berdagang apa disini ada kemudian nomor hp yang aktif syarat lainnya banyak ya selain warga negara Indonesia kemudian bukan PNS atau ASN dan lain-lain itu sudah tidak aneh lagi tetapi pada pertemuan kali ini admin hanya akan berbagi saja apa saja si formulir yang harus diisi jadi bagi masyarakat yang bingung kalau menurut admin datang saja ke kantor desa atau kantor kelurahan nanti disana ada isian ini kita hitung ada berapa lambar ada ada 4 nih 1 2 3 4 lembar yang pertama ini adalah pernyataan kemudian disini pakai matre juga kemudian yang kedua adalah apa ini surat pengantar bantuan usaha mikro sama ya ini isinya juga adalah nama nomor nik alamat lengkap bidang usaha sama dan di bawahnya ini harus ditanda tangan kemudian pada lembar ketiga ini surat pengantar surat pengantar permohonan izin usaha mikro ini sengaja untuk niknya saya tutup ini karena admin lagi males mengedit jadi ini diisi nomor nik kemudian ke bawahnya ini biasa bidang usaha kegiatan usaha kemudian ditanda tangan oleh ketua RT RW dan kepala desa ini lembar ketiga jadi kalian harus ke kantor desa atau ke keluarhan karena memang ada tanda tangan dari pihak desa kemudian yang keempat ini formulir permohonan izin usaha mikro yang bertanda tangan di bawah ini sama ini nama pemohon nama alamat rumah nomor KTP nomor NPWP kalau ada nomor telepon yang aktif kemudian disini ditanda tangani oleh si pemohon jadi sangat sederhana sekali ini permohonannya ada 4 lembar 1 2 3 4 jadi kalau kawan-kawan lihat di youtube ini bingung syarat-syaratnya tetapi sekarang ini langsung ke syarat berkas-berkasnya supaya tidak bingung berkas yang lain sediakan ini fotokopi kartu keluarga ini fotokopi KTP siapkan kemudian foto ini foto 4 ke 6 4 kali 6 siapkan kurang lebih 2 lembar atau 3 buat cadangan kemudian ini yang terakhir buku tabungan himbara kebetulan ini simpedes BRI nah ada pertanyaan bagaimana tentang buku rekening kalau tidak punya apakah harus bikin duluan atau bagaimana kalau menurut admin setahu admin penjelasan dari desa kalaupun belum ada buku rekening tidak masalah tidak membuat pada saat pendaptaran tapi nanti setelah ada verifikasi atau SMS dari BRI untuk pencairan sebagai penerima calon BLTUMKM pada saat itu juga bisa membuat rekening dadakan jadi membuat rekening hari itu kemudian dicairkan hari itu dan setelah berkasnya lengkap komplit maka ini si berkas kalau di desa dikasihkan ke kantor desa nanti dari kantor desa ini dilangsungkan ke dinas kooperasi kabupaten nah sekarang beredar di media sosial bahwa cara untuk melihat peserta penerima UMKM yang telah terdaftar di e-form BRI apakah ini berita hoax atau bukan itu bukan berita hoax ya itu asli dari BRI pusat maksudnya dari pihak BRI kepada masyarakat yang ingin mengecek niknya terdaftar atau tidak sebagai peserta UMKM silahkan menggunakan link e-form BRI karena kemarin katanya ada tetangga saya datang ke bank dari pihak bank katanya saya tidak tahu disuruh pulang lagi katanya ini belum ada panggilan jadi maksud dalam tutorial teman-teman di youtube itu ya apabila kita sudah mengecek nomor nikita di e-form BRI kemudian terdaftar sebagai penerima BLT UMKM 2,4 juta jangan langsung ke kantor BRI terdekat jangan tunggu dulu SMS notifikasi atau SMS pemberitahuan nanti akan datang ke hp kita bahwa nasabah yang terhormat dimohon datang untuk verifikasi bantuan UMKM misalkan pada hari Senin baru kita berangkat ke bank jadi kalau setelah kita mengecek di e-form BRI kemudian ada pemberitahuan kita sebagai penerima jangan dulu datang ke BRI karena itu bukan verifikasi tetapi itu hanya sebatas kita penasaran apakah kita terdaftar atau tidak di e-form BRI sebagai peserta UMKM terima selamat menikmati